Sebagai antisipasi persiapan lebaran, PLN Distribusi Jawa Timur mengerahkan sebanyak 2.500 personel yang beroperasi selama 24 jam. Dari 2.500 personel ini, 500 diantaranya merupakan petugas on call, tujuannya untuk mengamankan keandalan pasokan listrik yang tersebar di 17 area di Jawa Timur. Adanya tim sadkes tanggap darurat ini juga sebagai langkah antisipasi dan percepatan pemulihan apabila terjadi gangguan listrik. General Manager PLN Distribusi Jawa Timur, Bob Saril mengatakan, tim sadkes tanggap darurat tersebut akan diperlakukan seminggu menjelang dan setelah lebaran. Selain itu pihaknya juga sudah menyiapkan peralatan sekitar 200 unit dan perawatan pekerjaan dalam keadaan bertegangan yang akan beroperasi selama 24 jam. Kemudian semua personel, mulai dari transmisi atau induk sampai distribusi, kita persiapkan 24 jam. Jadi kita mempersiapkan itu untuk personelnya lebih kurang 2.000, mulai dari pengangkitan sampai 2.000 personel. Kemudian ditambah lagi untuk cadangan, kontrol, di 500. Itu sudah daripada kontrak-kontrak listrik kita dan pekerjaan pendidikan. Lebih lanjut, Bob Saril mengatakan, adanya tim pedugas tanggap darurat ini diharapkan bisa mengurangi dan mengatasi embatan yang bisa menyebabkan pasokan listrik terganggu selama lebaran. Selain itu, terkait pasokan listrik selama Ramadan dan lebaran sangat mencukupi kebutuhan masyarakat. Dikarenakan masih ada sekitar 1.700 MW dari beban puncak yang ada. Jumlah tersebut meningkat sekitar 5% dibandingkan dengan tahun lalu.